Allahu akbar, Allahu akbar Jangan potong rambut, jangan potong kuku Tapi sisir kan gak terelak kan Ketika ibu sisir kan, gugur dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, and share Ustaz kalau haid boleh gak nyisir rambut dan guting kuku dan dibuang Kalau mazhab syafi'i, ibu Habibah Motong kuku kan tahu jadwal haidnya kan tahu Kan tahu, bukan macam jadwal anggota dewan Jadwal haid itu kan tahu kapan Jadi sebelum haid gunting dulu Potong rambut dulu, kalau ada yang mau dirapikan Nanti setelah, jangan Jangan, dalam mazhab syafi'i tidak Dan saya berpegang pada itu Karena lebih hati-hati Tapi kalau rambutnya gugur Almarhumah mak ini dulu Kalau di dalam laci mesin jahit itu Membukal rambut Untuk apa ini mak? Nanti dibawa mandi Supaya kalau rambut itu gugur Dibawa mereka untuk mandi saat Maaf, mandi haid Lalu saya kena penasaran Lalu saya tanya ke Syekh Syekh Syed Askar Ketemu di jalan Assalamualaikum Syekh Syed Askar Waalaikumsalam Beliau ini anggota majumah buhus Lembaga riset al-azhar Kanat mintakali di ummahatina fi Indonesia Tradisi emak-emak kami di Indonesia Iza sakatat sya'ruha Kalau rambutnya gugur Atau zafruha Atau kukunya gugur Tamat sakat biha Mereka simpan Suma hamilat ha Waktasalat biha Kemudian mereka bawa Dan mereka bawa mandi Mahukmu fi thalik Ya Syekh Kata Syekh Syed Askar Iza sakatat Awin kataat Kalau gugur Atau kuku patah Fahiyakazbalah Dia sama seperti sampah aja Kata dia Dia tak perlu disimpan Setelah pulang Saya kasih tahu Tapi orang tua Tetap berpegang Kata gugur ustad kami dulu Jadi Ibu Habibah Jangan potong rambut Jangan Jangan Potong kuku Tapi sisir kan Gak terelak kan Ketika ibu sisir Gugur dia Bisa pakai pendapat Kalau ibu gulung Ibu bawa mandi Pendapat dalam Mahzhab Syafi Selamat Tapi kalau ibu Buang Pendapat Syed Askar Ulama Besar Al-Azhar Kata beliau Sama macam sampah aja Saya kalau ada pendapat Saya sampaikan Supaya tidak memberatkan Dinu Yusrun Agama ini mudah Selamat menikmati